Nanti mau buka aja, seperti apa, tapi prosesnya secara hukum. Makanya kita kasih kesempatan keduanya untuk minta maaf dan atau untuk menklarifikasi ini semua dalam 2x24 jam. Pak, Ang Firgun pernah menyatakan bahwa ini selingkuhan? Ya makanya nanti kita buktikan. Kita buktikan aja. Ya kan pada saat pembuatan itu saya tidak ada, saya tidak tahu, dan nama saya salah di sini pak. Nama saya Andi Tevri Ajangani, saya bukan Austin. Kalau foto yang di dalam mobil? Di dalam mobil itu bukan saya. Itu Widipaya, maaf saya sebut namanya, itu sudah dikonfirmasi. Sama pacarnya sendiri, itu bukan saya. Terus saya dituduh ke kos bareng, saya tidak pernah kos bareng dengan laki-laki. Saya dituduh ke kolom lantan, saya tidak pernah kesana. Yang gini ya? Pak, selanjutnya apa akan melaporkan ke polisi? Ya, intinya kita kasih kesempatan. Kita hari ini somasi terbuka dan kirim juga somasi ke kedua pihak itu untuk segera menanggapnya dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan lakukan upaya komasuk. Merasaan lo bagaimana ketika saat itu dikasih ibu mabuk dong? Awalnya saya masih, ya awalnya pasti marah. Marah. Tapi yang bikin saya paling marah itu, begitu dia menyebut nama ibu saya. Masalahnya ibu saya sampai diserang gitu loh. Sampai tante saya tidak tahu apa-apa juga diserang gitu loh. Sampai ada yang bilang ibu saya mati, segala macam. Dan dibilang tidak bisa mendidik anaknya. Kalian gak apa-apa hujan saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya. Jangan pernah bilang ibu saya gak pernah bisa mendidik saya. Itu aja sih. Lalu dari keluarga sendiri gimana nih? Ya pasti sedih dong pak. Namanya anaknya dituduh-tuduh seperti itu ya kan. Apalagi ibu saya dibilang tidak bisa mendidik anak. Rasanya orang tua mana yang tidak sedih gitu. Apalagi tante saya yang di Belanda, tante saya yang di Papua juga Facebooknya sampai diserang sama orang-orang. Hati saya kacau loh pak. Sakitlah melihat keluarga dihitungin. Mbak Ejo yang menyebaskan adalah perkeluan cuma berdua itu sama kerjaan atau membicara perangnya. Jadi udah dijawab. Udah dijawab. Hanya untuk mempersegat saja pak. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita cekiat juga. Tapi kalau untuk mungkin mediasi atau somasi kita bahas sama orang yang langsung, bisa kok. Berarti tante sendiri siap sedia waktu Virgon minta ajak curhat atau apa ya? Karena kan itu perlu berdua tuh. Tidak siap sedia dong. Kalau siap sedia saya bisa ditelfon papan aja. Tante sebelum Virgon mengeluarkan video klarifikasi, Virgon semuanya.